Sholat sunnah ini diganggu juga Siapa yang mengganggu? Ya orang macam-macam Sejak dulu misalnya ya Sebentar lagi ini kan memasuki Bulan puasa Ramadan Bulan puasa Ramadan ini Ada sholat tahunan setiap malam Yaitu sholat taraweeh Yang namanya taraweeh Taraweeh itu kalau yang original Atau yang asli Sejak masa khulafahur rasyidin Sejak masa sohabat Jumlahnya 20 rokaat Ditambah witir 3 rokaat Ini sholat taraweeh yang o Belakangan kira-kira sejak tahun 80-an Atau sebelumnya muncul sholat taraweeh versi KW Berapa taraweeh versi KW Taraweeh versi KW 11 rokaat Ini di masjid at-taqwa ini Ikut yang ori apa yang KW Dan ini saudara Dan ini saudara Sholat taraweehnya KW Menyalahkan yang ori Tambah parah kan Sudah 11 menyalahkan yang 23 Mestinya diem lah Lebih sedikit kok menyalahkan yang lebih banyak Ini zaman sekarang ini aneh Yang benar yang disalahkan Ini zaman sekarang Betul Yang benar disalahkan Yang salah dibebaskan Ada begitu itu Dimana Disini Parah ini namanya Ini sholat Jadi sholat ini diganggu Ya mulai dari sholat berjamaah Kemudian sholat taraweeh Sholat sunnahnya juga dikurangi Kita ini dari dulu Kalau sholat jumat Ada kobliyah jumat Dan azannya juga dua kak Akhir-akhir ini Muncul jumat gaya baru Azannya satu kak Lalu gak boleh sholat kobliyah jum Ada yang melarang kobliyah jumat Katanya bid'ah Loh kok sholat Dari dulu orang sholat kobliyah Ya sekarang ini Sholat dilarang Jumlah rakaat Yang benar Yang benar Sholat malam Tidak ada batasan jumlah rakaat Terserah Bebas saja Namun yang perhatikan Meskipun yang terbaik Yang terbaik Adalah 11 Atau 13 Atau 13 Jika dikerjakan panjang Dikerjakan dengan panjang Sebagaimana sunnah Nabi SAW Sebagaimana Nabi SAW melakukannya Kemudian Kemudian Boleh lebih daripada 11 Boleh kurang Dan boleh lebih Dan boleh kurang Boleh kurang Dan boleh lebih Dari 11 rakaat 11 atau 13 Dalilnya banyak Dalilnya diantaranya Ini sudah saya bahas dalam buku Bekal sholat Diantaranya Ketika ada seorang Arab badui Datang kepada Nabi Dalam hadis Ibn Umar Dia bertanya Dengan Dengan A'la sawti Dia angkat suara Ya Rasulullah Di hadapan pada sahabat Kayfa sholatul lail Ya Rasulullah bagaimana Sholat malam Rasulullah mengatakan Sholatul lail Masna masna Sholat malam Dua rakaat Dua rakaat Fa'idha khosyi ahadukumus subha Falisalli wahidatan Tutirlahumma qatsallah Jika Apa namanya Kalian takut subuh Maka witirlah Satu Satu rakaat Perhatikan jawaban ini Rasulullah mengatakan Sholat malam dua rakaat Dua rakaat Saya ajak para pemirsa Memikirkan sejenak Rasulullah sholat malamnya Di rumah Sehingga yang tahu Bilangannya Aisyar Rasulullah saham Sholat di rumah Cara sholatnya Tentu orang Arab badui Tidak tahu bagaimana Jumlah rakaat Makanya Jangankan jumlah rakaat Cara sholat pun dia tidak tahu Kalau cara sholat Dia tidak tahu Apalagi jumlah rakaatnya Ini Arab badui loh Bukan tinggal di kota Mendatang dari jauh Tanya sama Nabi Sementara sholat malam Berkaitan dengan Kegiatan Nabi Di dalam rumah Makanya yang diwajibkan adalah Aisyar Radiyallahu ta'ala Nah Datang orang Arab badui ini Datang kepada Nabi Tanya Ya Rasulullah bagaimana sholat malam Seandainya Seandainya Jumlah rakaat terbatas Nabi akan mengatakan Sholatlah dua rakaat Maksimal sebelas Harusnya demikian Ini orang Arab badui Akan balik Pulang ke kampungnya Sama kalau misalnya Orang Arab badui Tanya Saya ustad misalnya Orang bermasih Islam Ustad Sholat isya Bagaimana caranya Saya akan bilang Dua Empat rakaat Caranya begini-begini Empat rakaat Saya akan jelaskan Empat rakaat Kami orang Bermasih Islam Kalau kita bilang Caranya Berdiri Baca al-fatihah Tidak jelaskan Berapa rakaat Nanti dia bisa sholat isya Lima rakaat Lima rakaat Bisa satu rakaat Maka kata para ulama Kondisi Arab badui ini Tidak mengetahui Tentang jumlah rakaat Lebih utama Daripada Ketidak tahuannya Tentang bagaimana Cara sholatnya Ketika Nabi Tidak menjelaskan Tentang berapa jumlah rakaat Menunjukkan Tanpa batas Makanya Rasulullah Mengatakan Sholat malam Dua rakaat Dua rakaat Terus Sampai subuh Makanya ini adalah Ijma' Ini ijma' ulama' Ijma' ulama' Disampaikan oleh Banyak ulama' Diantaranya Ibn Abdulbar Diantaranya Ibn Temiyyah Rahimahullah Ijma' ulama' Bahwasannya Boleh Lebih daripada Sebelas rakaat Itu dari pertama Rasulullah Mengatakan Sholat malam Dua rakaat Dua rakaat Dipahami oleh Empat mazhab Bahwasannya Boleh lebih daripada Sebelas rakaat Kemudian bagaimana Hadis Aisyah Sebelas rakaat Atau tiga belas rakaat Dia bilang kita memahami Hadis tersebut dengan Pemahaman salaf Para salaf Tidak memahami Itu batasan Para salaf Tidak memahami Bahwasannya Sebelas rakaat Tidak boleh lebih Salaf tidak memahami Demikian Oleh karena Ijma' Bahwasannya boleh lebih dari Sebelas rakaat Tidak ada yang menyelisih Kemudian juga Dalil Seperti Rasulullah Mengatakan kepada Seorang sahabat Di malam hari Silahkan sholat yang Kau suka Berapa terserah Kata Nabi SAW Demikian juga Dalam suatu hadis Rasulullah Ketika sholat terawih Rasulullah SAW selesai Kemungkinan Sebelas rakaat Para sahabat Masih minta tambah Ya Rasulullah Sudah lewat Tengah malam Masih ada Tengah malam lagi Rasulullah Sholatnya cepat selesai Kata para sahabat Ya Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana Kita lanjutin lagi Masih ada setengah malam Ketika para sahabat Minta tambahan Mereka Tahu Mereka berarti Memahami bahwasannya Angka sebelas itu Bukan batasan Nggak mungkin Kemudian Rasulullah Sholat isya Empat rakaat Kemudian sahabat Ya Rasulullah Bagaimana Kalau tambah lagi Empat rakaat Nggak mungkin Karena mereka tahu Sholat isya Batasannya empat rakaat Ketika Rasulullah SAW Sholat terawih Bersama mereka Dan sudah selesai Ternyata mereka Masih minta Tambahan Menunjukkan Mereka Mereka Mahami bahwasannya Sebelas bukan Batasan Ini yang ingin saya sampaikan Kemudian juga Di antara Hal ini tentang Hadis Talg bin Ali Radiyallahu Dia sholat Dalam sudan Abi Daud Dengan sunat yang sahai Dia sholat bersama Anaknya Di kampung anaknya Sampai witir selesai Kemudian setelah dia jadi imam Sholat sampai selesai Sama anaknya Dia pulang ke kampungnya Ternyata Di sana sholat lagi Dia jadi imam lagi Tentunya mungkin Di anaknya mungkin Sebelas rakaat Ini tambah lagi Tapi ketika witir Dia gak mau witir Kenapa dia sudah witir Intinya dia sholat Dengan Yang panjang Kemudian amalan salaf Bahwasannya Para salaf Mengamalkan demikian Makanya Dahulu penduduk Kota Madinah 20 rakaat atau lebih Kemudian hadis tentang Ubey bin Ka'ab Mengimami Jamaah Di zaman Umar Yang benar adalah 20 rakaat Bukan 11 rakaat Seluruh riwayat Datang dalam jumlah 20 rakaat Ada satu riwayat Dalam 11 rakaat Dan ini dikatakan Oleh Ibn Abdul Bar Adalah riwayat yang syah Bukan dia yang soeh Justru ini yang salah Yang benar Ubey bin Ka'ab Mengimami Jamaah dengan 20 rakaat Dan ini yang dipilih Oleh Ibn T.B Mengatakan Telah soeh Bahwasannya Ubey bin Ka'ab Mengimami Kau muslimin Di zaman Umar 20 rakaat Dan itu yang diamalkan Sekarang di kota Madinah Demikian juga Ibn Abdul Bar Mengatakan yang benar Ubey bin Ka'ab Mengimami Ada pun Riwayat yang 11 itu Riwayat yang Salah Salah Ini riwayat yang salah Karena dalam jalur-jalur yang lain Semuanya mengatakan Ini masalah khilaf Tentang masalah Hadis Intinya saya ingin menyampaikan Bahwa inilah pendapat Mayoritas apa Ulama Taib Demikian juga Apa namanya Saya ulangi Praktek para salaf Kalau kita baca Misalnya buku Musanaf Ini Abi Syaibah Atau Musanaf Abdul Razak Yang disebutkan Bagaimana para salaf Para tabiin Mereka mengumum salat Dengan 40 rakaat Dengan 30 rakaat Dengan 20 rakaat Banyak sekali riwayatnya Banyak sekali riwayatnya Banyak sekali riwayatnya Menunjukkan bahwasannya Ini amalan para Para salaf Dulu Kenapa penduduk Madinah Salat 36 Sampai 40 Mereka ingin menyaingi Penduduk kota Mekah Kabar sampai kepada mereka Bahwasannya Penduduk kota Mekah Mereka salat 20 rakaat Tapi Kalau mereka sudah Salat 4 rakaat Mereka tawaf Kemudian mereka Salat lagi 4 rakaat Setelah itu mereka tawaf lagi Kemudian salat lagi 4 rakaat Nah mereka Kalau 20 rakaat saja Mereka kalah Dari sisi tawafnya Maka mereka ingin Menyaih penduduk kota Mekah Dengan menambah rakaat Jadi mereka salat 40 rakaat Bagaimana Tasabuk Fasta bikul khairat Perlama-lama dalam kebaikan Kalau mereka 20 Mereka kalah dengan penduduk Mekah 20 juga Bedanya penduduk Mekah Ada tawafnya Supaya tidak kalah dengan penduduk Mekah Mereka tambah Waktu salatnya Jadi 36 sampai 40 rakaat Jadi tidak jadi masalah Intinya Ikhwan Intinya Yang jadi patokan adalah Lama salat Yang jadi patokan Adalah durasi salat Salat tarawihnya Durasi salat malamnya Ini yang jadi patokan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Dalam surat Al-Muzzammil Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya'ayuhal-Muzzammil Kumil layla Illa qalila Kata Allah Kumil layla Illa qalila Nisfahu Awinkus minhu qalila Awzid alaihi Awzid alaihi Kata Allah Wahai orang yang berselimut Bangunlah kau solat malam Seluruh malam Kecuali penggal malam Artinya hampir Mayurus malam kau solat Kalau enggak Nisfahu Atau setengah malam kau solat Kalau ternyata malam itu Ada delapan jam Empat jam lah kau solat Awinkus minhu Kali atau kurangi Tarulah tiga jam Awzid alaihi Atau kau tambah Jadi lima jam Jadi yang jadi patokan Ketika Allah menyuruh Nabi Untuk solat malam adalah Allah bicara tentang waktu Allah tidak berbicara tentang Jumlah rakaat Demikian juga ketika Nabi berkata Dalam satu hadith Kata Nabi SAW Wa ahabbu Solati ilallah Solatu daud Daud Kana Yanamu nisfahu Nisfal leil Wa yakumu Sulusahu Wa yanamu Sudusahu Perhatikan Kata Nabi SAW Solat yang paling dicintai oleh Allah Solatnya Daud Nabi Daud Tidur setengah malam Tidur Setengah malam Lalu solat Sepertiganya Sepertiga malam Lalu tidur lagi Seperna malam Seperna malam Perhatikan Disini yang jadi patokan adalah Waktu bukan jumlah rakaat Dari sini para ulama khilaf Berkhilaf diantara ulama madhab Mana yang lebih afdal Maka dari sinilah yang jadi patokan adalah Durasinya Maka setelah itu khilaf Mana yang lebih afdal Mana yang lebih afdal Memperbanyak Rakaat Atau Memperpanjang solat Memperpanjang Berdiri Berdiri bacaan Berdiri bacaan solat Ini khilaf di kalangan Para ulama madhab Setelah mereka sepakat Bahwasannya Durasi yang banyak Itulah yang terbaik Cuma bagaimana Cara meraih durasi ini Apakah dengan Memperbanyak jumlah rakaat Atau dengan Memperpanjang Berdiri solat Dengan bacaan yang panjang Maka Ijtihad diantara mereka Ada yang mengatakan yang terbaik Adalah Memperbanyak rakaat Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan Kepada orang Ingin menemani Nabi di surga Kata Nabi Kalau kau ingin Menemani aku di surga Bantulah aku Dengan kau Caranya perbanyak sujud Perbanyak sujud berarti Perbanyak rakaat Kemudian juga Kata Nabi SAW Lasta Inna kalan tasjud Sajritan dilla Illa rafa'akallahu biha Darajah Wahatwa angka biha Khati'ah Tidak laku sujud Karena Allah kecuali Allah angka derajatmu Dan Allah akan Hilangkan Dan sujud adalah Ibadah yang sangat dicintai Sehingga sebenarnya Mengatakan caranya Dengan berbanyak sujud Caranya berbanyak sujud Maka mereka berbanyak rakaat Yang penting durasinya Dapat Entah dua jam Entah satu jam Yang ulama lain Mengatakan yang terbaik Adalah dengan berpanjang Berdiri Itu praktek Nabi SAW Nabi SAW Solat dengan Satu rakaat Baca Al-Baqarah Kemudian baca An-Nisa Kemudian Al-Imran Satu rakaat Nabi SAW mengatakan Afdullah salat Tulul kunud Solat yang paling banyak Yang paling panjang berdirinya Sehingga Khilaf Intinya Dua-dua pendapatnya ini kuat Dan Allah menamakan Tentang berdiri Ataupun sujud dengan kunud Kata Allah dalam surat Az-Zumar Amman huwa qanitun ana Al-layli sajidah Wa qaiman yahdharul akhirata Wa yarju rahmatarabbih Ataukah orang Yang kunud di malam hari Yaitu tegak Taat beribadah kepada Allah Saji dan wa qaiman Sujud dan berdiri Dua-duanya punya kemuliaan tersendiri Karena yang penting Sepakat dengan jamaah Bagaimana permudah mereka Mau perpanjang Rakaatnya Perpanjang berdirinya Atau Memperpanjang Memperpanjang rakaatnya Terserah Kalau di Madinah Sepuluh hari terakhir Dipraktekan dua-duanya Untuk yang ronde pertama Yang dua puluh rakaat awal Maka Rakaatnya pendek Tapi banyak Satu rakaat Cuma satu halaman Quran Madinah Satu rakaat Dua puluh rakaat Ronde kedua itu Dari Bada Isya Sampai sekitar jam 11 Ronde kedua jam 1 Sampai jam 3 Seperempat Dua seperempat jam Sebaliknya Rakaatnya sedikit Tiga belas rakaat Tapi berdirinya panjang Ini contoh Contoh dua praktek Di malam Di Bada Isya Karena mengingat Banyak orang yang Mudah untuk sholat Di awal malam Di Isya Orang tua dan segalanya Ketiga jam 1 Maka Dipraktekan yang kedua Berpanjang berdiri Terserah Mana yang mau dilakukan Dua-duanya boleh Boleh-boleh saja